Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naso'i Hunahibad Karangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan syarah dari kitab Munabihat Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada makolah pada bab ketiga makolah yang kelima Pada makolah yang kelima ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Wangan Ali radiyallahu anuhu inna minna'i maddunnya yakfiqa al-islamu ni'amatan Wa inna minna syugli yakfiqa ta'atu syuglan Wa inna minna'i barati yakfiqa al-mawtu'ib radun Kau muslimin rahimakumullah Nah, pada makolah yang kelima ini Itu diceritakan dari Sayyidina Ali Sayyidina Ali mengungkapkan tiga ma'idoh Tiga nasihat Yang pertama Inna minna'i maddunnya yakfiqa al-islamu ni'amatan Jadi ni'amat dunia yang terbaik itu adalah i'islamu Jadi kalau orang sudah diberi ni'amat islam oleh Allah subhanahu wa ta'ala Artinya dia sudah mendapatkan ni'amat dunia yang paling besar Tidak ada ni'mat yang lebih besar daripada ni'mat Iman'i, meskipun harta melimpah ruah Tetapi kalau tidak dia beragama islam Nilainya nol Maka janganlah kita terkagum-kagum dengan orang yang kaya raya Pak jabatan tinggi Harta melimpah istri cantik Anaknya, buahnya Tetapi bukan agamai Islam itu nilainya nol di mata Allah subhanahu wa ta'ala Atau tidak sebanding semua ni'mat yang kita lihat Kalau dibandingkan dengan ni'mat, iman, dan islam Lalu ni'mat yang kedua Wa inna minna syukri yakfiqa al-quatu suhlan Nah, sebaik-baik pekerjaan Itu adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ada sebagian teman kita yang merasa belum punya pekerjaan Jangan kecewa Kenapa? Karena ada pekerjaan terbaik apa? Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Biarkan orang lain punya bisnih yang banyak Biarkan orang lain punya pekerjaan dengan jabatan yang tinggi Biarkan orang lain punya segalanya Nggak usah sirih Nggak usah rendah hati Nggak usah sangat sedih Kenapa? Karena ada pekerjaan terbaik Yaitu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka bagi anda yang tadi sudah dikasih ni'mat terbaik berupa Islam Lalu diberi pekerjaan terbaik yang berupa taat Berbesar hatilah dengan kedua hal tersebut Lalu nasihat yang ketiga Mungkin banyak sekali ektibar-ektibar yang bisa kita peroleh Yang mau kita ambil tetapi ingat Salah satu ektibar terbaik adalah kematian Kita lihat orang mati Maka anda akan mendapatkan perajaran Sekarang mari kita lihat apa kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam menjelaskan makorah yang kelima ini Wan makorah itu utai makorah ala komis satu kan nomor limau Ikungan ngali dan ceritakan sakim sayidina alih Waktar romaramu gemukuh Mulia'atan sopoh Allah wajahlu in sayidina alih Inna minna imat dunya Setuhunnya iku tetap setengah Saking nikmatnya dunya yang pika Yang takkan butuh pika insya Al-Islam utawi Islam Apa al-Islam-Islam Iku nikmatan jadi ni nikmat Salah satu nikmat terbesar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hambanya adalah Mengeluarkan dia dari ada menjadi wujud Kita awalnya semuanya tidak ada Adam Kemudian oleh Allah dari Adam Dikeluarkan menjadi wujud Nah, dikeluarkannya kita dari Adam menjadi wujud Ini merupakan salah satu nikmat Allah yang paling besar Kemudian Wa ikhraju wala ta'atani Allah subhanahu wa ta'ala Minna udhurumatil kufri Maring tertengah kekufuran Ilan muril islami Maring cahaya ne'i Setelah kita oleh Allah dikeluarkan Dari Adam menjadi wujud Setelah wujud kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengeluarkan kita dari gelapnya kekafiran Kepada terangnya Agamai Islam Jadi kalau kita sudah diwujudkan Kita patut bersyukur Nah, kalau dalam bahasanya kita dihikam Ini disebut Setelah kita diwujudkan oleh Allah kita masih diberi nikmat yang paling besar juga Yaitu nikmat Islam Nikmat dikeluarkannya dari lurumat ilan muril dari gelapnya kampir Kepada terangnya Islam Jadi, kalau bagi Anda sekalian yang mau beribadah Mau ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara syukur Cukup ini Ingat saja bahwa kita ini diwujudkan oleh Allah Merupakan salah satu nikmat yang sangat besar Wujudnya kita diwujudkannya kita di alam dunia ini Merupakan nikmat dari Allah Yang wajib kita syukuri Jadi, kalau kita ingat, kita wujud Alhamdulillah Wujud Alhamdulillah Setelah itu Kemudian atau dengan cara yang lain Islam itu merupakan salah satu nikmat yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain, ketika kita ingat Oh, saya orang Islam Alhamdulillah Saya Islam Alhamdulillah Terus bersyukur dan terus bersyukur Kita lanjutkan Wa inna minna suhuli Lari setuhune Iku tetap setengah saking Suhul ketungkur atau pekerjaan Yak fikatkan bakanutupi opoat Suhul kaing sirap opoat tongatut tongat Nah, jadi istilahnya bahwa Salah satu pekerjaan Kesibukan yang paling agung adalah taat kepada Allah Tentu taat sesuai dengan situasi dan kondisinya Masih yang ditakdirkan Allah menjadi petani Ya sudah taat dengan cara melakukan pertanyaan yang baik dan benar Yang oleh Allah ditakdirkan jadi pejabat Maka laksanakan amanah jabatan dengan baik dan benar Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Dan lain-lain dan lain Kita lanjutkan Wa inna minna libroti La setuhune Iku tetap setengah saking ibarat Ail nginzoti tegasnya nasihat yak fikat nyukupi kak ngisiropoal mautu maut Nyukupi nginbrotan indah di pelajaran Wa inna limaute krono setuhune mati Iku akberul mawahidi Segede-gedene pelajaran dan nasi maring Menusuh Jadi maut atau kematian merupakan salah satunya ibarat Terbesar bagi manu Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa laikan sampai channel ini Rabbana taqobad minna Innaka antasamihul alim Watum alayna Innaka antasamihul alim Subhanakabohumma Wabihabdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa aduhu ilaih Wa hafal minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton